Satu yang berbunyi, menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dilawak di berbagai acara yang disenenggarakan di satu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan atau melalui media elektronik Youtube, Instagram, Tweet, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft, Steam, dan sejadinya selama semuanya itu. Untuk selanjutnya kita akan menjalani proses mediasi. Kami sih dari prinsipal menawarkan ada sebuah debat terbuka dengan si penggugat yang bisa disaksikan oleh publik biar disitu saja. Karena ini apa sih dasar dari permohonan gugatannya yang menurut kami mengada-ngada tanpa dasar hukum. Apa yang dilakukan oleh para penggugati terhadap rekan kami yaitu Bapak Roky Gerung itu sebetulnya sesuatu yang boleh kita katakan sesuatu pelanggaran demokrasi di era rezim Jokowi saat ini. Saya minta yang terhormat Presiden Jokowi, gentle lah kalau Anda nggak sempat datang bikin surat kuasa, bikin pengacaranya siapa untuk supaya mediasi ini clear. Kalau nggak tadi usulan dari teman-teman Roky, saudara Adina Ori untuk debat. Berani nggak si David debat gitu loh. Jangan kita ini selesai ke pengadilan KW ini kan buang biaya. Biaya negara ini keluar untuk ini gitu loh. Gara-gara tidak memahami fungsi advokat itu yang sebenarnya. Saya kira itu poin pentingnya semoga ini pelajaran mahal buat bangsa kita ya. Buat demokrasi. Buat demokrasi. Kalau ini tidak jalan maka kita tertutup. Karena tuntutannya yang berbahaya adalah mematikan hak suara atau bicara dari Roky dan berakibat penghasilannya kalau dapat penghasilan dari bicara di seminar di mana. Nah sementara kita sering juga jadi pembicara. Nah kalau itu dikabulkan bagaimana kemajuan demokrasi. Hak warga negara, hak bicara yang dijamin oleh pasal 28 huruf EU UD 45. Jadi itulah ngacoknya gugatan ini. Bahwa diinginkan oleh kelompok dari lawyer Roky Gerung nyambung ke kita bahwa harus ada debat. Debat terbuka antara Roky Gerung dan David Tobing. Menimbang dalam doktrin atau praktek dikenal ada tiga bentuk intervensi yaitu satu booking yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sekitar berdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau bergugat. Dua, Tusan Koms yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sekitar berdata akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik menggugat ataupun tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Tiga, pre-wording atau penjaminan yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sekitar berdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Menimbang, bahwa setelah melisaki mempelajari dan mentermati terhadap alasan permohonan para pemohon intervensi yaitu adanya berhitung penggugat asal atau termohon intervensi satu yang berbunyi, menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dilawak di berbagai acara yang disenenggarkan di satu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan atau melalui media elektronik Youtube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft, Steam, dan sejadinya selama semua hidup. Yang mana? Terhadap tuntutan sebut sama saja dengan menutup pintu rezeki tergugat asal atau termohon intervensi dua, profesi tergugat asal termohon intervensi dua yang berbasis ilmiah dilindungi oleh banyak undang-undang. Jangan melarang tergugat asal termohon intervensi dua untuk kita menjalankan profesinya yang tidak bertenang dengan undang-undang dan tidak bertenang dengan sistem hukum merupakan kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Di mana? Terhadap permohonan sebut, pemohon asal atau termohon intervensi satu menolak galil tersebut seperti mana telah disebutkan di atas. Menimbangwa dengan demikian, menurut Mas Hakim, pokok permohonan pemohon intervensi mengajukan gugatan intervensi dalam bentuk fogging adalah adanya persamaan profesi serta perlindungan hak penyampaian pendapat di muka umum antara pemohon intervensi dengan termohon intervensi dua atau tergugat asal. Yang mana dengan adanya gugatan yang diajukan pemohon intervensi satu atau pemohon asal dimaksud, kepentingan pemohon intervensi dianggap terganggu. Hari ini Mas Hakim akan menawarkan dan betul, sepertimana keputusan tadi, para pihaknya itu sudah jelas. Dan hari ini hampir semua. Nah, setelah hampir semua, ketentuan hukum acaranya, sesuai dengan perang-perangiasi, para pihak diwakilkan untuk mengikuti mediasi. Yang pertanyaannya kepada para pihak, apakah dari para pihak, pihak-pihak-pihak ada yang mau diusulkan mediator di luar dengan pihak? Atau menyerahkan kepada masjid untuk menetapkan sebagai mediator yang masih diusulkan? Kalau dari intervensi, karena ini menyangkut wibawa presiden kita bersama, Bagusnya mediatornya dari usulannya Jokowi, Pak. Jadi clean. Ini usulan kami, disamping usulan dari pengadilan, tapi orang Jokowi atau Jokowi ini jadi mediator. Itu top, Pak. Kalau namanya mediator harus pasak ibu dari para pihak. Itu. Itu. Apa yang disampaikan lagi? Ya, para pihak, saya sampaikan terima kasih kepada para pihak. Dan yang kedua, ini dari properi kita yang disampaikan, pendapat lain, kita sampaikan kepada para pihak. Ini adalah jendela dikit. Oh. 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 Yang demi dalam pikir fisik, ini mudah sesuatu, bukan rupiah kehadiran usulnya. Yang ini misalnya kita akan pekerjaan dalam impian program paling penting. Kamu ingin disubungnya, yang-itu terumuh, di pusat habisi kita. untuk nanti ditentukan dampak mediasinya. Karena setelah kami menunjuk tentu kemenangan untuk cara mediasi, kemudian waktu mediasi dan sebagainya merupakan kepenanganan mediatol ya. Nah selanjutnya, mandiri sakit tentu akan menunggu atas sekarang sampai waktu yang akan ditentukan kemudian menunggu hasil daripada laporan dari aktif mediatol ini. Kemudian sebelum itu, saya izin saat mediasi kami berharap perbukaannya supaya jelas. Sampai sekarang mediasi berbuka. Kemudian selain selatan nanti berhubungan dengan setelah mediasi, jika dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini hari, Sekjen TPUA saya, Alhamdulillah ini hari pembacaan diterima atau tidaknya gugatan intervensi. Namun, Alhamdulillah juga, rupanya Majelis Hakim itu mempelajari undang-undang yang ada pasal 270-280 tentang acara perdata, maka tidak berani menolak gugatan intervensi. Selanjutnya, kita serahkan kepada Prof. Egi sebagai Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Silakan. Dari saya, sebelum bicara, ada lawyer prinsipalnya Roki Gerung, mohon sampaikan apa yang perlu sampaikan. Setelah itu baru saya. Baik, nama saya Ori Rahman, pengacaranya Roki Gerung. Tadi Hakim sudah menyampaikan keputusan bahwa menerima permohonan intervensi dari pemohon intervensi 1 dan 2. Bahwa putusan Hakim ini sudah tepat karena ada kesamaan profesi antara pemohon intervensi 1 dan 2 di mana juga sebagai pembicara di seminar dan diskusi, bahkan di pemberitaan media gitu. Sehingga Hakim menerima permohonan intervensi karena adanya kesamaan profesi antara pengugat prinsipal maupun juga pemohon intervensi 1 dan 2. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, rekan-rekan semua. Saya Nurholi Sidayat, saya juga sama bagian dari tim kuasa hukumnya Roki Gerung. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan apresiasi kami terhadap Majelis Hakim yang sudah mengabulkan. Saya pikir ini presiden, bagus sekali dikabulkan dari ini karena ini artinya gini, jadi presiden apabila suatu gugatan terhadap seseorang dan gugatan itu ditujukan untuk tidak baik dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang lain, kayak gitu, terkait dengan kebebasan berekspresi, maka para pihak yang merasa juga terancam kebebasan berekspresinya memiliki rasa sepenanggungan dengan Roki Gerung dalam hal ini berhak untuk memajukan kecerdasan publik ini juga sama hakim dikabulkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan bersama. Nah, jadi itu dasar kami mengapresiasi putusan ini. Saya sampaikan selamat buat Bang Egi dan kawan-kawan untuk bergabung dalam proses selanjutnya persidangan ini. Jadi, itu dari kami untuk selanjutnya kita akan menjalani proses mediasi. Kami sih dari prinsipal menawarkan ada sebuah debat terbuka dengan si penggugat yang bisa disaksikan oleh publik biar di situ saja. Karena ini apa sih dasar dari permohonan gugatannya yang menurut kami mengada-ngada tanpa dasar hukum apalagi ini diajukan oleh seorang advokat yang sangat absurd menurut kami seharusnya dia mengerti hukum dan yang lain. Jadi, itu kita akan tawarkan kalau memang tidak ada ya kita akan sampai ke persidangan di sini lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Saudara-saudara dari tim Pembela Ulama Sebelasana Yoga Rizky, Johnson Azam Khan Juju. Nah, Juju mau bicara satu fokus apa yang dikeluhkan oleh Adinda Nurholis bahwa seorang advokat gegabah sekali melakukan gugatan seperti ini. Bahkan dia menolak kehadiran kita sebagai fuging fuging itu ikut campur dan membela prinsipal. Itu arti fuging dalam pengertian gugatan intervensi. Tapi ditolak begitu saja. Nah, ternyata Hakim sangat jelas tadi dengan kecerdasannya tidak beralasan hukum untuk menolak kami. Karena kami ada di pasal 279 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Silakan Pak Juju singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua Bang Egi dan rekan-rekan semua saya ingin menanggapi satu dua kalimat saja bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh para penggugati terhadap rekan kami yaitu Bapak Roky Gerung itu sebetulnya sesuatu yang boleh kita katakan suatu pelanggaran demokrasi di era rezim Jokowi saat ini. Kenapa? Paling tidak apa yang diungkapkan oleh saudara kita Roky Gerung itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi Pulik nomor 14 tahun 2008. Oleh sebab itu siapapun warga negara di Republik ini berhak dan mengungkapkan segala pendapatnya sarannya dan kalau terbuka informasi publik tanpa adanya hambatan-hambatan hukum seperti sidang kita saat ini ada yang melaporkan dan disidangkan pula. Ini jangan sampai terjadi lagi di era rezim Jokowi seperti ini. Dan kami akan berusaha dengan Bang Egi dan rekan-rekan semua untuk tadi dikatakan ada kitab ikut campur atau tercampur dalam perkara ini itu fogging disebut itu dan insya Allah untuk sidang berikutnya mohon doa dan dukungan rekan-rekan bisa dilancarkan dan dimenangkan oleh rekan kami Roky Gerung. Terima kasih. Yang terakhir saudara-saudara saya tadi mengusulkan dalam konteks mediasi langsung aja Presiden Jokowi gitu loh kan dia yang punya masalah subjek hukumnya yang dikatakan bajingan tolol kalau dia merasa begitu dia yang harus supaya kalau dia sendiri sudah merasa tidak apa-apa katakan juga tidak apa-apa jangan kok ada orang-orang kayak begini kan gak mungkin kita gak menduga ini disuruh-suruh yang menggugat kita ada kaitannya kalaupun gak ada kaitannya ngapain si orang ini gugat-gugat maka ada dua pendekatan nanti tolong Pak Sekjen Pak semua buat saudara David Tobing Anda advokat tapi Anda telah serampangan dan gegabah bahkan menista hukum ya menolak kita ini maka kita akan ajukan nanti insya Allah mempersoalkan keadvokatan Anda berarti Anda tidak layak jadi advokat kalau begitu kok begitu advokat ya memalukan gitu nanti Anda dari mana kalau Anda dari Pradi atau dari KI atau dari mana nanti Sekjen ini akan merumuskan dengan jujur bagaimana gugatan kepada David Tobing supaya advokatnya dicabut karena gak layak jadi advokat insya Allah ke Dewan Etik insya Allah nah yang keduanya saya minta yang terhormat Presiden Jokowi gentle lah kalau Anda gak sempat datang bikin surat kuasa bikin pengacaranya siapa untuk supaya mediasi ini clear kalau enggak tadi usulan dari teman-teman Roki saudara Adina Ori untuk debat berani gak si ini si David debat jangan kita ini selesai ke pengadilan KW ini kan buang biaya biaya negara ini keluar untuk ini gara-gara tidak memahami fungsi advokat yang sebenarnya saya kira itu poin pentingnya semoga ini pelajaran mahal buat bangsa kita buat demokrasi kalau ini tidak jalan maka kita tertutup karena tuntutannya yang berbahaya adalah mematikan hak suara atau bicara dari Roki dan berakibat penghasilannya kalau dapat penghasilan dari bicara di seminar di mana nah sementara kita sering juga jadi pembicara nah kalau itu dikabulkan bagaimana kemajuan demokrasi hak warga negara hak bicara yang dijamin oleh pasal 28 huruf EU UD 45 jadi itulah ngacoknya gugatan ini tapi kita hadapi dengan kecerdasan dan ilmu hukum semoga jelas kecuali ada pertanyaan tadi kalau melihat Pak Ud ini melihat berarti apa yang di ucapkan oleh Roki Bajingan tolong pasti pas kalau gitu mantas disematkan karena udah udang-udang yang tadi di masyarakat informasi publik oke terus kemudian yang kedua kalau misalkan ini kan belum tentu itu suara dari Jokowi sementara Pak Ud ini meminta kepada Jokowi untuk memediasi sendiri apakah itu sesuatu yang nyambung siapa tahu dia hanya mengatasi namakan kalau melihat dari peruntutan ceritanya kira-kira gimana ya untuk tahu apakah demikian kan bagus hadir kalau gak bisa hadir utus dong pengacaranya utus dong orang yang diberi kuasa untuk itu jadi clear jelas gak ngaku-ngaku juga si David Tobingnya siapa pemberi kuasanya itu udah otomatis tidak ngaku kalau logika saya ya kan maka di Veta Kompli itu namanya kalau dia gak ngaku dok Jokowi bilang juga gak ngaku ya sudah berarti gak ada kepentingannya dia gugat apa kepentingannya dia gugat kan gak ada ininya haknya itu malah dia melarang-larang kita lagi kalau kita larang dia bisa gak ya bisa juga jadinya nah itu maksud saya jadi supaya tidak berlalu tarut kenapa ini saya tempuh udahlah sebenarnya gak perlu ada sidang ini gak perlu gitu loh jadi tugas saya untuk gugat intervensi sudah berhasil harusnya berhenti sidang ini udah gak perlu dia udah gak punya relevansinya apa gitu loh Jokowi juga gak tahu menahu Jokowi juga gak apa-apa kan begitu nah soal pantas apa gak itu penilaian tapi yang pasti Rocky kan sudah menggaris bawahi itu untuk jabatan presidennya bukan menghina Jokowi personalnya bukan personal tapi jabatannya jangan digunakan menjadi bajingan tolol itu aja bukan Jokowinya itu harus juga mampu membedakan saya kira demikian oke satu lagi apa itu dalam hal mediasi nanti saya setuju dengan Bang Egy dengan dikabulkan yang intervensi hari ini lebih baik didorong diskusi publik jadi kita tahu mana yang ngerti gimana pandangan itulah justru usulan cerdas dari teman-teman Rocky Gerung juga tadi Ori dan kawan-kawan tolong diadakan debat publik nah sekarang si ini David ayo debat berani gak dia loh katanya dokter dia kalau dokter ayo itu pendekatan intelektual kalau gak berani udah otomatis ini pesanan gitu loh cuma kan gak bakal diakui pesanannya itu logika yang harus kita bangun jadi sekali lagi kepada Bandiri Sakim minggu depan kalau ada sidang mediasikanlah dengan istilah debat publik bajingan tolol itu pantas tidak disematkan kepada presiden yang sekarang ini dijabat oleh Jokowi oke cukup ya saya kira begitu ya ini kesimpulan aja saya kasih tahu kesimpulannya ada tiga ya pertama kesimpulan itu kita alhamdulillah diterima ugatan intervensi dan yang kedua bahwa diinginkan oleh kelompok dari lawyer Rocky Gerung nyambung ke kita bahwa harus ada debat debat terbuka antara Rocky Gerung dan David Tobing ya dan yang ketiga insyaallah kita akan ajukan ke kode etik akan melaporkan soal David Tobing yang tidak punya dasar jelas-jelas dalam sidang menolak karena alasan hukum dari hakim beralasan hukum untuk terima kita terima dan tidak tidak boleh artinya karena tidak beralasan maka wajar kita mengajukan ke kode etik saya kira tiga kesimpulan itulah yang harus dipahami terima kasih assalamualaikum wabarakatuh